Oke, oke. Dengan satu doa, barang-barang di mall yang saya tunjuk, enggak ada yang saya bayar. Pokoknya tunjuk, ambil, pergi. Yang bayar siapa? Istri. Yang dia megang duit. Enggak, bos. Demi Allah, terjadi. Enggak, bos. Demi Allah, terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salit Al-Walid. Oke, dari channel Youtube Arah Kebenaran. Dan kita juga akan melihat cuplikan sedikit dari channel Youtube R66. Dari channel Youtube Arah Kebenaran dulu. Klarifikasi pembohong Yusuf Mansur. Judul Youtubenya, Pembodohan umat ala Yusuf Mansur. Tunjuk, ambil, pergi. Candaan. Cek fullnya. Enggak, bos. Demi Allah, terjadi. Jadi, ada sebuah video yang dulu juga, tahun lalu, udah lama sebenarnya. Ini pernah kita angkat juga. Tentang cerama Yusuf Mansur yang mengatakan ke mall itu, dia di mall itu dia solawat. Jadi, barang-barang itu dia tinggal ambil terus pergi. Namun, dalam video terbaru yang dia diwawancarai di channel Youtube R66, dia mengatakan bahwa video tersebut dipotong. Dan, terus terang, ini saya pun tidak terima hal ini. Kita tidak ada niat untuk mengkritik, tapi kita menghilangkan video aslinya. Kita, apa namanya, kalau ibaratnya dia bilang bahwa video itu dipotong, seolah-olah kami itu menyeting video tersebut agar kelihatan salah, teman-teman. Agar kelihatan bisa dikritisi. Dikritisi, gitu loh. Padahal sebenarnya video itu lengkap, gitu loh. Kita sajikan lengkap. Makanya di sini kan, kelihatan, kelihatan bahwa Yusuf Mansur ini entah dia lupa, atau memang dia sengaja ngibul, sengaja dia, apa namanya, mengarang cerita ini untuk menutupi, apa namanya, sebuah kebenaran dari kata-katanya dulu bahwa dia mengatakan itu betul, gitu. Iya, memang dia bungkus dalam hal bercanda, tapi kan dia klarifikasi. Nanti saya akan melihatkan videonya seperti apa, teman-teman. Oke, ini saya akan melihatkan dulu cuplikan dari channel Youtube Arah Kebenaran yang diambil dari, apa namanya, channel Youtube R66. Nah, disitu jelas ya, dia bilang, itu dipotong, dipotong. Dia bilang, tunjuk ambil pergi itu, maksudnya, apa namanya, pakai duit istri dia, habis itu dipotong. Seolah-olah bahwa yang salah itu yang mengupload video, bukan dianya, gitu. Padahal memang, setelah dia ngomong yang bayar itu istri saya, dia klarifikasi lagi, tuh. Dia benarkan lagi, tuh. Dia ulang lagi, tuh. Ini kita lihat videonya. Kejadian loh, saya itu sering solawat di mal. Saya sering solawat di mal dengan satu doa, barang-barang di mal yang saya tunjuk, enggak ada yang saya bayar. Pokoknya tunjuk, ambil, pergi. Ayo ikutin, ikutin. Tunjuk, ambil, pergi. Ayo. Lagi coba. Mana tangannya? Tunjuk, ambil, pergi. Tapi sambil solawat. Nah, kepotong di situ, teman-teman. Dan, kalau teman-teman melihat video tadi, itu jamah pada ikut loh, teman-teman. Jamah pada ngikut. Jadi kita jangan fokus di sini, super aib-aib. Ini bukan aib, teman-teman. Yusuf Maksud ini ngomong di depan publik, teman-teman. Yang mana itu orang-orang bisa ngikutin. Tunjuk, ambil, pergi di mal. Membawa, membawa, apa namanya, ibadah yang namanya solawat. Membawa yang namanya zikir. Menggunakan embel-embel Islam, gitu. Menggunakan simbol-simbol Islam, gitu. Kan ini, ini, ini tidak baik, teman-teman. Kalau misalkan kita biarkan dengan alasan jangan bongkar aib orang. Jangan, bukan bongkar aib orang. Tapi ini kita menguruskan bahwa ini tidak boleh. Nah, dalam video R66 tadi, Yusuf Maksud itu mengklarifikasi bahwa video tersebut dipotong. Nah, yang semaksud itu tadi, dipotong itu sampai di, dia mengatakan solawat, gitu loh. Oke, saya lho, ya? Cuma kan itu dipotong. Oke, oke. Potong. Kayak gini loh. Mau apa-apa tuh, udah. Pergi aja. Datangin emol tuh. Tinggal tunjuk, ambil, oke. Oke. Mau sebayar, gue bilang. Terus? Nah, yang bayar bini gue. Maksudnya itu dipotong bisa. Potong, gitu. Nah, itu ya. Disitu ya dia bilang, dia kalau, ini video baru ya. Kalau yang ini tuh video baru, dia diundang di channel YouTube R66. Dia diundang di channel YouTube R66, itu sekitar 2 minggu yang lalu, video ini di-upload gitu. Dengan di-upload 28 ribu. Ini seolah-olah menyalahkan peng-upload atau pengkritik. Dia mengatakan bahwa video tersebut dipotong. Padahal sebenarnya tujuan dia mengatakan tunjuk, ambil, pergi bukan seperti itu gitu. Dibayar sama istrinya. Padahal setelah dia ngomong dibayar sama istrinya, itu masih ada lanjutannya, teman-teman. Saya ulang dari awal biar kita tidak bingung dan biar tetap tersampaikan maksud saya, teman-teman. Kejadian loh. Saya itu sering solawat di mal. Saya sering solawat di mal dengan satu doa. Barang-barang di mal yang saya tunjuk, nggak ada yang saya bayar. Pokoknya tunjuk, ambil, pergi. Ayo ikutin, ikutin. Tunjuk, ambil, pergi. Ayo. Lagi coba. Mana tangannya? Tunjuk, ambil, pergi. Tapi sambil solawat. Kalau lo nggak pada solawat, nyolong. Ini pakai solawat, belinya pakai solawat. Saya begitu. Jadi saya rajinin pintu solawat di mal demi mal saya rajinin. Kenapa? Nggak pengen keluar duit kalau ke mal. Alhamdulillah, setiap saya ke mal sampai hari ini, nggak ada cerita bayar. Karena yang bayar, istri saya. Nah, sampai situ kan katanya dipotong yang karena yang bayar, istri saya. Padahal setelah dia ngomong seperti itu, masih ada kelanjutannya. ini langsung aja kita lanjutin, teman-teman. Beres. Paham? Yang bayar siapa? Istri. Yang dia megang duit. Nggak bos, demi Allah terjadi. Nggak bos, demi Allah terjadi. Nah, Dia lanjutin. Nggak bos, demi Allah terjadi. Nggak bos, demi Allah terjadi. Sementara yang terbaru, video yang terbaru, makanya saya bilang, orang ini tidak bisa dibiarkan, gitu loh. Tidak bisa dibiarkan, orang seperti ini. Harus kita kritisi terus, harus kita lihat terus, gitu. Karena kalau dibiarkan, takutnya keulang lagi, gitu loh. Ini, ini, ini. Saya ulangi lagi. Cuma kan itu dipotong. Oke, oke. Potong. Kayak gini loh. Mau apa-apa tuh, udah. Pegi aja. Datang ini mal tuh. Tinggal tujuh, ambil, pergi. Hah? Mau sebayar, gue bilang. Terus? Nah, yang bayar bini gue. Oh, maksudnya itu dipotong, bisa. gitu. Dia bilang, jelaskan di situ dipotong. Artinya, artinya di sini, siapa yang berbohong, teman-teman. Siapa yang berbohong, di sini. Sudah jelas banget di sini, siapa yang berbohong. Sudah tidak bisa di, di naninu, dipakai alibi ini, itu sudah tidak bisa. Jelas-jelas banget di situ, Yusuf Masar mengatakan, tidak bos. Kejadian. Demi Allah. Dia bahkan bawa-bawa nama Allah di situ. Setelah dia bilang, istri yang bayar, dia, dia ini, dia ini lagi, gitu. Dia bantah lagi, dia bantah sendiri, gitu. Tidak bos. Demi Allah. Ini beneran, gitu. Kejadian, gitu. Saya ulangi lagi. Biar makin jelas di sini, siapa yang berbohong. Paham? Yang bayar siapa? Istri. Yang dia megang duit. Tidak bos. Demi Allah. Terjadi. Nah, siapa yang pernah jalan sama saya? Tidak laku duit saya. Duit saya tidak laku. Duit istri saya tidak laku. Tidak laku. Di situ, saya cuma mau bilang, bahwa ini sudah jelas dan nyata sekali, seorang Yusuf Mansur, itu tidak mengakui pernyataannya sendiri, gitu. Jelas-jelas di situ dia mengatakan, tidak bos. Demi Allah. Kejadian. Terjadi, gitu. Saya kemana-mana, sama istri saya, duit saya tidak laku, gitu. Mau dibantah seperti apa lagi? Ini jelas-jelas sudah, sudah, sudah pembodohan, gitu. Sudah pembohongan publik. Ngapain dia ngomong seperti itu? Tunjuk, ambil, pergi. Tunjuk, ambil, pergi. Emang barang siapa, gitu. Cuman ngambil-ngambil aja. Tidak masuk akal, gitu. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Luar biasa, saya ulangi lagi. Sekali lagi, ya. Paham? Yang bayar siapa? Istri. Yang dia megang duit. Tidak, bos. Demi Allah. Terjadi. Nah, siapa yang pernah jalan sama saya? Tidak laku duit saya. Duit saya tidak laku. Duit istri saya tidak laku. Tidak laku. Tidak laku. Apaan, gitu. Apaan, coba. Kayak gini, kita mau biarkan. Karena alasan jangan bongkarai orang. Sementara dia ngomong seperti ini. Itu di depan umum, teman-teman. Mempengaruhi banyak orang. Bahkan dia, bahkan jamah yang lain itu mengikuti kata-katanya. Kemal, tunjuk, ambil, pergi. Kemal, tunjuk, ambil, pergi, teman-teman. Sebenarnya saya sudah bahas ini. Hanya saya bahas ulang. Karena klarifikasi Yusuf Masro itu yang mengatakan, seolah-olah, seolah-olah, bahwa video itu menjadi salah karena dipotong. Dipotong yang bagian mananya. Ini ada kelanjutannya, loh. Ada kelanjutannya. Setelah dia mengatakan bahwa, enggak, itu istri saya yang bayar kok. Dia bantah sendiri di kata-kata selanjutnya. Dia bantah sendiri. Enggak bos. Demi Allah kejadian. Siapa yang pernah ikut saya belanja? Siapa yang pernah ikut saya? Duit saya sama istri saya enggak laku. Artinya kan memang dia membenarkan bahwa, kemul, tunjuk, ambil, pergi. Ini enggak, enggak, beres, teman-teman. Kayak gini tuh, hal-hal kayak gini, enggak boleh dibiarin. Enggak boleh dibiarin terus berkembang di masyarakat kita, teman-teman. Jangan, hal-hal terus seperti ini harus kita kritisi. Yang jelaskan, bahasa kita masih sopan. Masih kita masih beradab, gitu. Kita tidak ada menghina di sana. Kita tidak ada mencaci di sana. Kita mengkritisi statement-statement yang seperti ini, gitu. Jangan sampai kemudian kejadian, dipraktekan sama orang lain. Terus setelah itu ditanya, dia bilang, ada ajaran seperti ini. Salawat di mal, yang penting tunjuk, ambil, pergi. Udah aman. Bagaimana hal ini kita membiarkan, teman-teman? Mempermalukan kita semua. Enggak boleh hal-hal seperti ini kita biarkan, teman-teman. Enggak boleh, ini harus kita kritisi. Harus kita kritisi. Kita kritisi, dan kepada pihak Yisuh, masuk, berhentilah untuk... Enggak betul itu, loh. Ngapain? Coba ngomong kayak begini. Mau menunjukkan diri, seolah-olah saya punya karomah, punya apa lagi, coba? Apa lagi, coba? Kalau mau dibilang, nggak punya karomah, punya kehebatan, apa segala macam, seolah-olah menunjukkan diri, kok saya ini hebat, loh? Saya kemana-mana, tinggal tunjuk, ambil, pergi. Padahal sebenarnya, secatria langsung itu, itu menghinakan diri sendiri juga. Itu kayak maling jatuhnya, teman-teman. Kayak maling. Oke, itu cuma saya sampaikan kepada teman-teman, dalam konten kali ini, itu saya cuma membantah ya, konten ini saya buat, saya cuma membantah, video ini sebenarnya sudah lama viral, hanya kenapa saya bahas lagi, karena Yisuh Mansur, membuat, apa namanya, dalam video channel YouTube ArenaNNN tadi, dia membantah itu, seolah-olah alasannya karena dipotong, padahal tidak, teman-teman. dulu kami mengkritisi video ini, karena memang seperti ini adanya. Dia mengakui itu, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Halid Al-Halid, see you on the next videos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton